Ya, pemirsa KPK akhirnya menahan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jero Wacik sebagai tersangka kasus pemerasan. Meski Jero menolak mendatangani surat penahanan, namun KPK tetap menahannya di Rutan Cipinang, Jakarta Timur untuk 20 hari ke depan. Mantan Menteri ESDM Jero Wacik langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan di KPK sebagai tersangka kasus pemerasan. Jero ditahan di Rutan Cipinang untuk 20 hari ke depan. Alasan KPK menahan Jero supaya tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pada wartawan, Jero mengaku kalau dirinya tidak mau menandatangani surat penahanan karena merasa kooperatif. Saya sudah mengajukan permohonan untuk tidak ditahan dengan pernyataan tidak akan melarikan diri, akan kooperatif, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi perbuatan saya. Pemeriksaan Jero kali ini merupakan yang pertama setelah permohonan gugatan pra-peradilan yang ia ajukan ditolak Hakim PN Jakarta Pusat. Ia disangka memeras beberapa pihak di unit-unit Kementerian ESDM sebesar 9,9 miliar. Tim Liputan, MNC Media, Jakarta